Intro Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Irulin TV Mungkin sebagian besar dari kalian ada yang tau sosok Chen Zhen Chen Zhen adalah karakter fiksi yang dibuat oleh penulis Hong Kong, Nick Kuang Pertama kali diperankan oleh Bruce Lee dalam film tahun 1972, Visto Fury Karakter tersebut telah menjadi subjek dari banyak film dan serial TV Termasuk pembuatan ulang dan adaptasi dari Visto Fury, banyak aktor terkenal termasuk Jet Li dan Donnie Yen Telah memerankan Chen Zhen di layar TV dan layar lebar setelah Bruce Lee Meskipun cerita Chen Zhen bervariasi dalam remake dan adaptasi yang berbeda Sebagian besar memiliki akhir yang mirip dengan Visto Fury yang asli Chen Zhen diakini terinspirasi dari tokoh Tiongkok yaitu Liu Zhen Seng Seorang murid dari Huo Yuanjia, seorang seniman bela diri yang hidup pada akhir dinasti Qing di Tiongkok Chen Zhen digambarkan sebagai murid dari seniman bela diri Huo Yuanjia Yang mendirikan asosiasi atletik Qin Huo pada tahun 1910 Setelah Huo Yuanjia menemui ajalnya dalam keadaan yang meragukan Chen Zhen menemukan fakta bahwa gurunya tersebut diracuni oleh saingan mereka dari Dojo Jepang di distrik Hongkou, Shanghai Nah itu dia sekilas tentang Chen Zhen yang sudah diperankan oleh beberapa aktor Yang saya tahu sih ada 3 aktor Yang pertama ada Bruce Lee, Jet Lee, dan Donnie Dan kali ini saya merekret atau mungkin bisa dibilang memparodikan ya guys Karena kostum yang saya gunakan itu ala kadarnya Oh iya, konten ini adalah konten reupload dari konten saya terdahulu Saya rasa untuk subscriber lama dari channel Irulin TV Pastinya udah tahu ya bahwasannya konten ini pernah saya upload Oke sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke guys, seperti biasa, intro dulu kuy Sub indo by broth3rmax 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 atau ilmu-ilmu apa gitu kanuragan terbang apa gitu dulu pas SMA pernah pernah ikut makanya ketika ikut pas tahu kalau ternyata untuk menekuni ilmu bila diri itu ternyata sangat butuh perjuangannya sangat ekstra ekstra joss ya ekstra joss eh udah boleh ngomong sponsor disensor disensor nanti jadi waktu itu berhenti ya ya dan rusin kira-kira itu kenapa waktu itu Kenapa kok mau diajak ikut konten berantem itu alasannya Kenapa ya soalnya hal yang baru sih menurut saya apalagi dalam video kan ini kan konten diatur bukan langsung live ada adegan-adegan tertentulah jadi bisa diedit dibisa bisa diakali lah berikutnya enggak bisa seni bila diri tapi ketika sama di tertutup di edit tampaknya saya itu Wah sangat pro banget gitu disini bila diri pendapatmu setelah konten selesai dan di upload tuh seperti apa itu kan kebetulan irulitv lagi awal-awalnya itu masih merintis lah awal-awal subscriber udah salah masih sekitar 1000 keras lain ya awalnya sih bakalan nggak nyangka akan akan viral gitu soalnya kan yang diikuti sebenarnya belum viral-viral ya memang belum viral cuma yang diikuti pas scene yang scene bila diri itu sangat susah menurut saya ya soalnya kan saya orang awam gitu sedangkan yang punya channel irulintv ini kan dia backgroundnya memang sudah ikut seni bila diri gitu jadi enak mengarahkannya tuh enak jadi ya saya tinggal ngikutin meskipun ya badan sakit semua lah bapak keren kira-kira nanti misalkan diajak lagi nih kira-kira mau nggak apa sudah jerah kayaknya ya enggak tetap mau asalkan tidak inilah soalnya kan jadi sama-sama punya waktu schedule nya gitu ya ya saya juga punya konten monggo nanti kapan-kapan bisa kolib lagi sama nusantara official keren Oke jadi biasanya itu ada perbedaan antara kita seni drama seni acting itu yang drama sama acting sambil berlagak pasti berlagak punya tingkat kesulitannya sendiri kesulitan-kesulitan apa waktu proses pembuatan syuting film di irulintv film pendek itu ya kalau di fighting terutama sih menurut menurut saya pribadi ya itu soal gerakan seni bila dirinya gimana soalnya kan kalau sudah paham cara nendang yang bener mukul yang bener itu kan enak tinggal mungkin satu kali teks selesai tapi berhubung sayanya itu awam di masih di di seni bila diri jadi harus beberapa teks ya mungkin satu scene ada 10 kali teks gitu tantangannya di sana jadi harus bener-bener pas dari gerakan seni bila dirinya gitu pandangan hoir masa depan youtuber Indonesia terutama kita yang ada di probolinggo nih seperti apa ya kalau dari saya pribadi pandangan pandangan apa ya pandangan masa depan untuk youtuber yang ada di khususnya di probolinggo ya jangan patah semangat lah soalnya kan di era digital ini banyak cara untuk kita bisa mendapatkan cuan ataupun uang lah jadi apalagi di YouTube itu sangat-sangat memungkinkan asalkan kita itu sama-sama konsisten dalam berkarya jadi tekankan di sini di YouTube itu kita bukan untuk mencari uang tapi kita berkarya dari hasil kerja tersebut kita bisa menghasilkan uang itu keren gitu masukkan buat Irulin TV konten apa kira-kira apa berantem kedepannya misalkan berantem dibikin lagi yang tema seperti apa kira-kira berhubung saya ini ngikutin Irul TV sebelum saya punya channel YouTube saya lebih tertarik Irulin TV itu ngemas kontennya tuh kayak fakta-fakta gitu jadikan booming awalnya kan Irulin TV kan dari kayak fakta-fakta unik itu ya tapi tidak meninggalkan posisi kreativitas dari seni bela dirinya mungkin ya 60% fakta-fakta 40% nya buat kreativitas untuk dirinya sendiri ya kemungkinan Irulin TV akan bahas beberapa tema untuk sekarang ini lebih ke bela diri soalnya tiurnya kayaknya lebih cenderung ke bela diri kayaknya cuman tetap dibikin video fakta-fakta sekali ya dibikin konten berantem juga mengapa Irulin TV tidak sering bikin konten berantem ya karena butuh waktu yang pastinya lebih aktornya juga aktornya minimal harus semua guys kayak gitu jadi semua guys saya juga sibuk jaga ini punya usaha kecilan belum garap channel YouTube saya juga jadi yang mau kolips itu waktunya enggak itu bentukan terus Iya kalau bikin konten video-video fakta-fakta gitu kan lebih lebih ya bikin sendiri satu orang cukup udah yang terakhir ini pesan buat penonton di Indonesia dari Sabang sampai Merauke khususnya yang ada di Probolinggo pesan-pesannya apa yang pertama itu poin yang paling penting sejelek apapun karya orang lain tetap hargailah soalnya semua karya itu pasti ada usaha yang berat guys di belakang karya tersebut guys yang kedua kalau channel tersebut sudah monetize iklannya jangan di skip guys ya oke itu guys oke buat kalian para netizen ya Oke jangan lupa dukung channel kami ada apa ada Nusantara official ada di bawah ya terus ada channel TV saya sendiri channel Irulin TV jangan lupa dukung channel ini di subscribe like share subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa terus maju dan berkarya lebih bagus lagi lebih baik lagi kedepannya Oke sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya see you next time yuk mulai jangan lupa like dan subscribe channel Irulin TV jangan lupa like dan subscribe dan komen juga di Irulin channel jangan lupa share like and subscribe channel Irulin TV like and subscribe channel iya ndak 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 ndak